Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat Pada sesi ini, pada mata kuliah pemrograman komputer dan praktik Kita akan belajar mengenai pointer dan string Yang merupakan kelanjutan pada sesi sebelumnya Pada program studi teknik industri Universitas Esa Unggul Jakarta Di dalam bahasa pemrograman yang lain String biasanya menjadi tipe data bawaan Misalnya di dalam PHP atau JavaScript Tipe string langsung tersedia sebagaimana tipe data lain Seperti integer, bilangan bulat, plot, bilangan pecahan Chart, karakter, dan sebagainya Nah, pertanyaannya Bagaimana hanya di dalam C atau C++ Apakah memiliki tipe data string? Di dalam bahasa pemrograman C atau C++ Tidak memiliki tipe data string secara langsung String di dalam C atau C++ adalah array dari tipe data chart Atau string pada C++ adalah sebuah array satu dimensi Yang berisi kumpulan dari huruf atau kumpulan dari karakter Dan diakhiri dengan karakter kosong Atau kita sebut dengan nal Karakter nal ini merupakan ciri khas pengakhir string pada C++ Dan suatu konstanta string ditulis dengan awal dan akhiran tanda petik ganda Seperti yang Anda lihat Nah, string kosong ini merupakan string yang tidak berisi sesuatu karakter pun Lantas pertanyaannya Mengapa string di C atau C++ harus diakhiri dengan karakter kosong atau nal? Hal ini terkait dengan sejarah dan asal-usul lahirnya dari bahasa pemrograman C tadi Jadi dimulai dari assembly Kemudian berkembang menjadi basic combine programming language Atau BCPL Kemudian dari BCPL ini dikembangkan menjadi bahasa B Atau bahasa B lalu jadilah bahasa C Karena itu, C masih mengadopsi desain atau rancangan dari bahasa sebelumnya Yang mengharuskan string untuk diakhiri dengan karakter kosong Selain itu, ini juga akan memudahkan dalam menghitung panjang string Dan alokasi memory untuk string Jadi, meskipun kita membuat string seperti char, greeting, sama dengan hello Maka akan tetap ditambahkan karakter kosong atau karakter now di belakangnya Serta, variable string adalah variable yang dipakai untuk menyimpan string Contohnya, char, text, now Bagaimana inisialisasi string? Char warna Kita isi dengan Y, E, L, L, O, W Atau dapat kita tuliskan Char warna Sama dengan yellow Nah, beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi string sesuai kebutuhan Dapat kita lihat pada tabel berikut ini Kolom pertama itu adalah prototipe fungsi Dan kolom yang kedua adalah keterangan Yang pertama, STR-CPY-S1-S2 Berfungsi untuk menyalin string S2 ke S1 Kemudian, STR-N-CPY-S1-S2-N Berfungsi untuk mengkopi atau menyalin string S2 ke S1 sebanyak N karakter Kemudian, STR-CAT-S1-S2 Berfungsi untuk menggabungkan dua string S1 dan S2 STR-N-CAT-S1-S2-N Berfungsi untuk menggabungkan N karakter S2 ke S1 Selanjutnya, STR-CMP-S1-S2 Berfungsi untuk membandingkan string S1 dengan S2 Dimana disini ada beberapa ketentuan Nilai negatif apabila S1 lebih kecil dari S2 Nilai 0 apabila S1 sama dengan S2 Dan nilai positif apabila S1 lebih besar dari S2 Selanjutnya, STR-N-S1 Berfungsi untuk menentukan panjang dari suatu string Nah, selanjutnya kita bisa lihat Contoh program yang menggunakan STR-CPY dan STR-N-CPY Yang berfungsi untuk menyalin string S2 ke S1 Dan menyalin string S2 ke S1 sebanyak N karakter Disini, string pada variable X Happy Birthday to You Kemudian, string pada variable Y Happy Birthday to You Dan string pada variable Z Hanya Happy Birthday Kemudian, untuk program menggunakan STR-CAT dan STR-N-CAT Dapat Anda lihat di layar Selanjutnya, menggunakan STR-CMP dan STR-N-CMP Jadi, semua program ini Anda dapat pelajari lebih lanjut Di modul perkulian kita ya Dan, contoh program dengan menggunakan STR-LEN Yang tentu saja berfungsi untuk menentukan panjang dari suatu string Misalnya, panjang string dari A, B, C, D sampai Z Itu adalah, tampilkan sama dengan 26 Panjang string dari 3, itu sama dengan 5 Dan panjang string dari Holiday, itu sama dengan 8 Nah, selanjutnya, kita masuk pembahasan ke STR-Struct Jadi, STR-Struct pada dasarnya merupakan deklarasi untuk membuat sebuah tipe data baru Yang dibuat oleh programmer sebagai data struktur Nah, data struktur tersebut akan digunakan sebagai pembuatan objek Pembuatan objek ini dapat dilakukan di dalam deklarasi STR-Struct Atau diluar deklarasi STR-Struct Pembuatan objek sendiri sama seperti pembuatan variable seperti biasanya Jadi, yang berbeda hanya kita menggunakan tipe STR-Structure sebagai tipe datanya STR-Struct atau terkadang kita sebut dengan struktur Itu bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah variable Nah, variable yang dikelompokkan di sini bisa bertipe sama ataupun berbeda Sebagai contoh, STR-Struct kita gunakan sebagai sebuah rekod Atau kita umpamakan sebagai sebuah rekod Misalnya, KTM dari seorang mahasiswa Nah, contoh penggunaan STR-Struct untuk menampilkan kartu tanda mahasiswa atau KTM Dapat kita lihat sebagai berikut Yang pertama tentu saja kita jalankan programnya Kemudian, anda ketik double slash program pointer dan string Kemudian hash include ioString untuk input output Hash include string, file header untuk string Kemudian hash include conayo.h Selanjutnya, kita masuk using namespace std Jadi, fungsi beberapa header di atas ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya Silahkan anda review kembali atau pelajari kembali Kemudian, kita masuk struct KTM Di sini tentu saja pendeklarasiannya Untuk struct KTM Long integer untuk name Kemudian nama, TTL, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, universitas, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan berlaku Sebagai string Jadi, nanti ketika kita cetak, nanti kita ingin menampilkan data detail dari seorang mahasiswa berdasarkan kartu tanda mahasiswanya Selanjutnya, kita masuk ke program utama IntMain Kemudian, kita cetak dulu judulnya Cout Backless T Backless T Jadi, secara default bahwa Backless T ini adalah text ya Jadi, pindah beberapa karakter Secara default, 8 karakter ke kanan Jadi, kalau dituliskan di situ Backless T, Backless T Berarti, 8 karakter Kemudian, 8 karakter lagi Baru tercetak kartu tanda mahasiswa Kemudian, Backless N Membuat baris baru Cout Backless T, Backless T Backless N Backless T, nama mahasiswa 2, Andi misalnya Kemudian, Cout Nomor untuk mahasiswa Masukkan angkanya Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengisi data kartu tanda mahasiswa tadi Perintahnya adalah, Struct KTM Kemudian, Asterix Identitas Kartu Jadi, kartu.nim sama dengan Masukkan angka Kemudian, kartu.nama Ditulis saja, Andi Kartu.nttl Jakarta Kartu jenis kelamin Laki-laki Kartu Prodi Perhatikan di layar ya Jadi, industri Kartu Universitas Desa Unggul Selanjutnya, kartu agama Islam Kartu status perkawinan Belum kawin Kartu pekerjaan Mahasiswa Kartu.kewarganegaraan WNI dan kartu.net Berlaku sama dengan 15 Agustus 2024 Jadi, ini hanya contoh saja Anda bisa ubah nanti Sesuai dengan instruksi di tugasnya Selanjutnya, kita masuk ke Variable Pointer Identitas Jadi, ingat pointer itu sebelumnya bahwa harus ada tanda asterix atau tanda bintang di depannya Yang digunakan nanti untuk diatur menunjuk ke Variable Kartu Jadi, pointer Operatornya kan ada dua ya Operator Reference dan Operator Difference Operator Reference, begitu masih ingat Menggunakan tanda bintang Dan Operator Difference Menggunakan tanda Dan Jadi, identitas sama dengan Dan Kartu Kemudian, kita masuk untuk mengakses data Melalui Variable Pointer Identitas Kita see out Nomor Induk Mahasiswa NIM Jadi, ketika kita nanti Cetak atau tampilkan di layar Muncul Nomor Induk Mahasiswa NIM Titik 2 2019 56789 Sesuai dengan angka yang dimasukkan tadi Di bagian isi data kartu tanda mahasiswa Kemudian, see out nama See out tempat tanggal lahir Jenis kelamin Prodi Universitas Agama Status Perkawinan Pekerjaan Keluarga Negaraan Sampai see out berlaku hingga Jadi, dia baca identitas berlaku Kemudian, akhir program Dan Gage Tentu saja, Gage ini harus kita sertakan file header Konayo.h Seperti yang di atas tadi Jadi, ketika kita jalankan Maka, dapat kita lihat bahwa Tercetak kartu tanda mahasiswa Nama mahasiswa Andi Nomor Induk Mahasiswa 2019 56789 Nomor Induk Mahasiswa NIM Tercetak nama Tercetak tempat tanggal lahir Jenis kelamin Prodi Universitas Agama Status Perkawinan Pekerjaan Keluarga Negaraan Berlaku hingga Baik Demikian video singkat pada sesi 14 ini Semoga ada manfaatnya Wabillahi Tokio Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton